Gereja itu sekarang masuk dalam dua ekstrim Yang satu, gereja mengandalkan kekuatan berpikir Termasuk rasio, logika, penjelasan-penjelasan, dan pengetahuan tilogia Walaupun itu adalah sesuatu yang tidak ada salahnya Hal itu akan baik semua Dan ada gereja yang tidak mengandalkan itu Artinya, yang penting itu kamu mengalami Tuhan Merasakan kebesaran Tuhan Dan itu adalah gereja yang hidupnya bukan berdasarkan kepada pengenalan-pengetahuan firman Tetapi mereka apa sih yang dialami Dan itu terjadi seperti itu Kalau kita lihat Kita lihat ya Ini satu contoh aja Apa sih membuat kita bisa terikat dengan Tuhan Sehingga kita bisa mengalami Tuhan dan kita bisa mengenal Tuhan lebih baik Di dalam firman Tuhan khususnya Nah Paulus selama bertahun-tahun Bahkan puluhan tahun sampai dia mati Tidak ada gereja sempurna Dan dia marah-marah kepada jemaat Galatia Dia mengatakan Hai kamu orang-orang pesunat-pesunat palsu Serigala 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 yang ada di gereja Jadi artinya apa Jadi artinya bahwa gereja itu tidak bersih Steril dari kesalahan-kesalahan seperti itu Maka Paulus mengatakan Supaya kita bisa kembali pada rel dan jalurnya Gereja harus kembali kepada Christ's life vision Dan itu yang dituliskan Paulus Tuliskan semua rasul Dan itu yang ada di Alkitab Artinya apa Bahwa patron kita bukan pengalaman manusia Kesaksian-kesaksian yang Kalau saya ditolong Tuhan gitu ya Tetapi kesaksian yang ada dalam diri Christus Yesus Yang menjadi patron kita telah dan kita Jadi Yesus Begitu banyak menyembuhkan orang Menolong orang dan Hidupnya dibagi untuk masyarakat Dan dia adalah orang yang paling dirindukan Oleh semua kalangan yang ada Dieluh-eluhkan gitu kan Tetapi jangan lupa Dia adalah orang yang Tahu jalan salib Dan barang siapa yang menolak jalan salib Tuhan Yesus katakan Nyalah kamu dari hadapanku Jadi pengetahuan secara firman Tuhan yang benar Itu Panggilan gereja Edifying Memberi makan Tetapi mengalami Hidup bersama dengan Christus Melalui firman itu Itu juga Merupakan ukuran Kekristenan yang sejati Jadi gereja yang Yang banyak sekali Mengekspos tentang Pengajaran-pengajaran Dan bahkan Apa ya Kalau kita ngomong Menyediakan para hamba Tuhan Yang berkaliber luar biasa Dalam pemikiran Pinter-pinter Gak ada hamba Tuhan Semuanya S3 semuanya Semuanya gitu Saya tanya Apakah itu Gereja Yang memuliakan Tuhan Jawabannya Gereja memuliakan Tuhan atau tidak Bukan berdasarkan kriteria Orang pinter Pendetanya Hamba Tuhnya Bukan Kalau gak percaya Lihat jemaahnya Perubahan hidupnya Ada gak Ribuan orang datang Besoknya Ini satu pengalaman saya Ya kan Bagaimana Waktu di Jakarta Saya ketemu dengan Majelis di meja makan Ngomong-ngomong gitu Orang ini kemarin Habis denger KKR saya Ya Masih muda lagi Tiba-tiba Karena saya duduk Kursi saya itu Ketendang Dan sampai saya itu Seperti ini Anak itu Keluatan kursi Belakang itu kursi saya Kemepet Puak Seperti itu Kemungkinan mabuk lah Habis minum-minum Nah setelah Terus dia berdiri Terus saya ngomong kan Biasalah Saya kan Juga Bekas orang Gak bener juga dulu kan Dan saya beritahu Hati-hati ya Oh marah Gak terima Begitu Dia Tanya saya gini Marah seperti itu Saya juga berdiri Takut dipukul saya Berdiri kan lebih siap Jadi tujuan saya berdiri Bukan melawan dia Tapi dia pikir Mau melawan dia Berdiri Terus saya gak kenal dia Dia liatin saya terus Nah majelisnya tau Ini jemaat pemuda Dan dia tau Waktu dia suruh Angkat tangan Angkat tangan dia pak Siapa terima Tuhan Yesus Mau hidup Angkat tangan dia Tapi sikapnya Seperti itu Dan majelis ini beritahu Pak Orang itu Salah satu yang Angkat tangan Waktu bapak Tantang menerima Tuhan Yesus Mau hidup Sungguh-sungguh Untuk Tuhan Dan mau diutus Untuk menjadi Penginjil Nah dia angkat tangan Dua kali Berarti kan udah yakin Ini Tapi baru ketemu Kok bisa pak ya Dia tanya saya ini majelis Iya kok bisa pak Gung ya Dia bisa angkat tangan Tapi hidupnya seperti ini Bisa Yang ngubah itu bukan khutbah saya Yang ngubah itu firman Dan besoknya Waktu hari minggu Eh sorenya ketemu saya Minta maaf dia Aduh puji Tuhan Masih minta maaf Coba Kalau datang pada saya Nggak terima lagi Waduh udah Minta ampun saya Nah itu disitu Jadi sebenarnya gereja itu Harus sadar bahwa Kenapa sih Rasul-rasul Membawa orang datang pada Kristus Supaya hidup sesuai Dengan imannya Kepada Kristus Dan Sejalan Serupa dengan Tuhan Yesus Kristus Itu tujuan Kemuliaan yang paling tinggi Kalau ini nggak ada Kamu mau pinter Mau bernubuat Mau Mengatakan Tuhan-Tuhan Berteori dengan Tuhan-Tuhan Semua Masuk neraka semua Kenapa saya tidak mau Ikut dalam gereja Yang berintelektual tinggi Walaupun ditawari Wah Bapak ini cocoknya Di gereja kami Wah Bapak bisa dipakai Luar biasa disini Disini Kebenaran Kristus Secara lingkaran yang dekat dengan dia Dan 12 orang Yang hidup bersama dengan dia Dan 3 orang Yang mengerti hatinya Sedalam-dalamnya Saya tanya Di gereja Termasuk di gereja kita Kita harus koreksi diri dulu Jadi semakin besar Semakin Sesudah kita sedang dibawa Dalam roh kegelapan Iblis punya Tilogia Lebih hebat dari Semua pendeta Siapapun di seluruh zaman Dan dia punya tilogia Sampai gemetar Mengenal Tuhan Pendeta-pendeta Gemetar Malah bangga-bangga Iblis itu loh Mengenal Tuhan dengan gemetar Ketakutan luar biasa Kita kotba Gak ada takutnya Kenapa? Karena kita dimuliakan Yang hebat kan? Orang tanya Gereja sukses itu apa ukurannya? Menurut Kristian itu D Dan buku-buku Kristen Atau majalah Kristen Pertama Ukuran daripada Kualitas Berapa banyaknya jemaat Itu nyesatkan Itu setan semua Kesuksesan gereja Itu berdasarkan jumlah Ukurannya itu Itu bukan dari Alkitab Alkitab tidak memperkarakan jumlah Tuhan Yesus menarikkan jumlah Gak ada Para soror-soror Gak ada Mereka hanya Tak memberitakan Soal jumlah atau enggak Itu urusan dengan Panggilan Bapak Surgawi Jadi waktu saya menghadapi Anak itu Saya sadar betul Oh dia angkat tangan Saya baru sadar Orang yang angkat tangan Tiga kali empat kali pun Belum tentu orang Kristen sejati Mau kaker seribu kali Gak ada gunanya Kalau kamu tidak Mengembalakan mereka Seperti Kristus Kita mau jadi apa Gereja Mau pameran Kekuatan pikiran Otak yang pintar Gak ada gunanya Saya paling gak suka Itu orang debat Di Apa Internet gitu kan Wow pendeta debat Apa yang mereka perdebatkan Gak ada yang memuliakan Kristus Sampai ada orang tanya Pak kenapa Bapak Gak ikut berdebat Gini-gini Padahal Bapak Kalau ngasih Kalimat itu Wah itu Ngantem hati Katanya Kenapa Itu harusnya pendeta Itu sadar semua Apa yang mereka cari Sebenarnya Saya katakan Saya gak tertarik Dengan gitu Perdebatan-perdebatan Yang tiada ujungnya Saya yang tertarik Memberitakan Kristus Supaya gue berdebat Ya Oke Cukup Ada yang lain Selamat menikmati